Kontingen Kabupaten Pati Jamburin Nasional tahun 2022 dibubarkan. Pembubaran dilaksanakan di salah satu aula rumah makan di Pati Sabtu sore. Terut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Pramuka Kwarcap Pati Sukiono, pengurus kwarcap, pembimbing, peserta jamnas serta orang tua. Ketua Kwarcap Pati Kakak Sukiono mengatakan bahwa kontingen tahun ini cukup memberikan prestasi kepada Kwarcap Pati. Kak Ki menjelaskan, pada Senin besok peserta akan diterima kembali oleh penjabat Bupati Pati di Pendobok Kabupaten Setempat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolah. Kak Ki mengatakan, salah satu peserta dari Kwarcap Pati berhasil meraih juara MC Terkeje dalam Jamburin Nasional tahun 2022. Biaknya menjelaskan bahwa dari dibuan peserta, hanya dipilih 4 orang se-Indonesia dan perwakilnya Kwarcap Pati salah satunya. Kebetulan ini kan prestasinya dari Cengat Kewadra. Tapi secara pribadi, untuk kontingen Pati mendapatkan prestasi ada yang salah satu anggota. Peserta Jamnas saat ini yang mendapatkan MC Terkeje tingkat nasional. Karena MC ini kan tidak sembarang, hanya 4 orang se-Indonesia. Jadi kita diakui oleh Jamnas ada satu anggota yang MC Terkeje nasional. Sementara itu, salah satu peserta yang berhasil mendapatkan juara MC Terkeje dalam Jamnas di Jibupur, Jakarta Timur, Fatima Azza Maulida Kamila mengatakan, bahwa ia bersyukur bisa mengikuti Jamnas serta mampu memperoleh prestasi. Perasaan saya sendiri sebagai salah satu MC Terkeje yang mewakili kuartir daerah Jawa Tengah sangat senang dan juga bangga sekali kepada diri sendiri, karena saya juga tidak menyangka kalau saya dapat menjadi MC Perwakilan Kuartir Jawa Tengah. Ia menjelaskan bahwa dirinya baru pertama kali menjadi seorang MC dan langsung di tingkat nasional. Ia mengaku harus beradaptasi dengan jutaan penonton yang hadir. Ia berharap Jamburi nasional ini bisa menambah pengalaman dan wawasan bagi dirinya. Tim Liputan, Cahaya TV